Pagi-pagi nemenin Nino jalan-jalan di kebun. Hai semuanya, selamat datang di mafandam channel. Kita baru pulang dan kita nemu turtle, aku kasih nama-namanya Nino, ini kotor. Aku harus dicuci dulu, where should I put first? The brand first and then I wash them ya. Teman-teman, kasian. Nemu di pinggir jalan, takut ditabrak mobil, jadi aku bawa pulang nanti aku cuci ini. Cangkangnya, kasian. Taruh di ember ini dulu, biar dia settle down. Aku minjam mangkuknya Lexi. Sorry Nino. Oke, jadi biar dia settle down. Taruh di ember, ini di branda, biar dia mendengar kicauan burung. Supaya dia merasa at home dulu ya. Baru nanti aku lap dulu ininya kerangkanya. Kerangka, cangkang ya. Nino kita pindahin di bawah bunga sini, bawah pohon apel, supaya dia merasa Lexi. I know that is, that is your Lexi. Gara-gara pakai mangkuknya Lexi, Lexi juga minum ke sana. Kasian kan, itu udah mau keluar tuh. Halo Nino. Malu dia masih malu. Look after Nino, are you? Good girl. So, teman-teman, setelah baca-baca bagaimana cara merawat kura-kura, ternyata kura-kura butuh air. So, aku akan membersihkan miniphone aku untuk tempat kura-kura. Honey. So, teman-teman. So, teman-teman, ini akan jadi tempatnya Nino. Aku mau bongkar ini, biar dia-biar bisa lebih main luas ya tempat mainnya. Nah, Nino. Tangan takut ya, sayang. Aku bersihin kamu dulu, oke? Bersih, bersih. Bersih, bersih. Saya nanti mandi enak. Hang on. Oke, sekarang sudah aku kasih tanaman, jadi dia bisa sembunyi di bawah dedaunan. Ini akhirnya ya, kelihatannya seperti ini dari belakang. Ntar aku syuting dari depan. Ini Lili ngapain di situ dia. Ya ampun, Lili ya. Makanin makanannya Nino dia. Good morning, Nino. Selamat pagi. Itu Nino, teman-teman. Jadi, ini kolam mini aku. Aku kasih hosta untuk rumahnya Milo. Eh, Milo, Nino. Nino, oh Nino. Tuh, nanti aku beliin makanan untuk dia. So, teman-teman, setelah Sabtu, Minggu, Senin, Nino nggak mau makan. Jadi, dia cuma mau jalan-jalan. Dan, aku pikir aku mau buatin kandang buat Nino kalau aku taruh di kebun biar dia nggak ngilang lagi. Oke, sekarang aku mau buat. So, oke teman-teman. Jadi, ini sudah selesai kandangnya Nino. Di sini banyak rumput-rumput. Jadi, ini bisa diangkat gitu ya. Oke, sekarang aku sudah kasih tanaman juga. Kemudian aku kasih kolam-kolaman. Aku isi air dulu. Biar berenang nanti. Oke, sekarang aku kolam-kolamannya aku taruh di tengah. Lexi, no. It's okay, Nino coming out. Lexi, I say stay. Lexi, no, no. No. No, good guy. It's a friend, oke. It's Nino. It's okay, Nino. It's Lexi, alright. Good. Nah, ini anjing pinter banget. Kalau dibilang nono, dia ngerti. Okay, it's a friend. It's Nino, alright. Can't disturb Nino. It's okay, Nino. Nono, papi nono. Lexi sama kodok juga dia suka ya. Nggak nakal. Jadi, dia cuma ingin kenalan dia itu mah. So, teman-teman. Hari ini tanggal 11. Masih pagi. Dan, ya, belum jam 8 sih. Hampir jam 8. Jadi, aku baru lihat-lihat di YouTube bahwa kura-kura yang aku temukan adalah kura-kura akuatik yang mostly di air. Jadi, aku ada ini untuk buat kolam. Kura-kura yang aku temukan adalah kura-kura akuatik yang mostly di air. Kura-kura akuat itu. Teman-teman. ini kaki-kakinya nah teman-teman hari ini aku mau update upgrade lagi kolamnya si Nino biar lebih cantik selamat menikmati 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 disini ini tengah bekas miniphone yang ini ya teman teman yuk kita kesana nah jadi kan awalnya ini disini ya jadi ini bekas kemudian sekarang aku pindahin semuanya ke sebelah sana gitu nah ninonya sih di dalam sini teman teman nah jadi airnya memang gak aku penuhin biar dia gak kabur gitu jadi ini untuk sementara sih kayak gini besok aku mau tambahin bunga sebelah sini ini udah sore soalnya kemudian tadi juga sempat hujan dan ini karena musim panas tapi nanti kalau udah musim dingin kayak bulan desember aku akan gali ya tanahnya jadi blue tubnya itu drum biru itu nanti aku akan apa ya masukin ke dalam gitu jadi biar kelihatan lebih natural tapi untuk saat ini gak bisa menggali ya karena terlalu keras tanahnya kalau musim dingin biasanya empuk banget jadi gampang untuk digali dan yaudah teman teman sekian dulu update dari Nino ya nanti aku update lagi gimana dia oh iya aku ini deh udah beli makanannya kan ini makanan kura-kura khusus ya jadi aku taruh disini biar gak dimasukin ke rumah lagi disini yang penting ditutupnya rapet gitu Nino so far sih dia suka makan udang mentah teman teman nah itu aku taruh makanan disitu satu dia belum makan masih malu lah ya dia yaudahlah masih adaptasi jadi dia berenang ke dalam nah dia sesekali naik ke atas itu kalau gak ada orang kalau denger suara orang turuan dia masuk lagi ke dalam so teman teman jadi ini kolamnya Nino untuk sementara ini hingga musim dingin ya kalau musim dingin Nino hibernasi nanti aku taruh di pond aku yang di hutan oke terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di vlog selanjutnya selanjutnya selanjutnya